Kebijakan luar negeri Indonesia saat ini masih mempertahankan relevansi bebas aktif. Lalu bagaimanakah relevansi politik luar negeri bebas aktif dengan visi Nawacita di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK? Berikut laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Rianto Triutomo. Tiga tahun memimpin Republik ini, tentunya Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala di dalam menjalankan kebijakan luar negerinya ini direfleksikan kepada visi Nawacita kepemimpinannya. Dari Nawacita tersebut dapat diambil sejumlah kata kunci yang menjadi dasar di dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama ialah politik luar negeri bebas aktif yang juga dilandasi kepada kepentingan nasional dan yang terakhir menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara poros maritim. Lalu sejauh mana dalam penerapan visi Nawacita tersebut, di tahun ketiga kepemimpinan Presiden Jokowi-Dodo di Republik Indonesia ini? Jokowi-JK telah melaksanakan politik luar negeri yang didasarkan pada Nawacita. Fokus utama diplomasi Indonesia ini dapat dibagi ke dalam empat pilar. Pilar pertama adalah kedaulatan. Indonesia percaya penyelesaian masalah perbatasan dengan negara sahabat akan memberi contoh penyelesaian batas wilayah tanpa kekerasan dan penghormatan pada hukum internasional. Indonesia saat ini telah mempercepat perundingan perbatasan dengan sejumlah negara, termasuk batas darat dengan Timur Leste, batas wilayah laut dan darat dengan Malaysia, batas landas kontinen dengan Filipina, delimitasi ZEE dengan Vietnam, Thailand, India, dan Palau, serta ratifikasi penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina. Kedua, diplomasi ekonomi. Penguatan diplomasi ekonomi juga terus digalakan pemerintah Jokowi-JK. Dalam dukungan diplomasi ekonomi terlihat nyata bagi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kementerian luar negeri juga ikut melakukan kampanye dan diseminasi kebijakan ekonomi pada Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Di bidang perlindungan WNI, pemerintah terus menawasikan kehadiran negara bagi WNI di luar negeri, antara lain dengan penguatan database dan pembuatan online, application, dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak TKI. Pilar keempat adalah forum internasional. Sejak penghujung 2016, diplomasi Indonesia bekerja secara intensif dalam membantu menyelesaikan isu dirahin Myanmar. Di tahun 2017 juga menjadi momentum penting, di mana Indonesia menjadi tuan rumah KTT Iora, kerjasama negara-negara samudera Hindia yang menjadi vital sebagai salah satu tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di level kawasan penguatan kontribusi Indonesia pada ASEAN, dengan meneruskan perwujudan dan visi masyarakat ASEAN 2025 dan kontribusi konkret ASEAN di kawasan. Indonesia saat ini juga sedang mengoptimalkan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Kehormatan PBB 2019-2020, demi kontribusi nyata bagi perdamaian global dan sesuai amanah konstitusi. Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilanjutkan. Indonesia mendukung penuh resolusi Dewan Kehormatan PBB 2234 agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman ilegal. Dalam forum G20, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran negara-negara G20 dalam memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta meningkatkan kerjasama dalam pembangunan teknologi antara negara anggota. Hal tersebut sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK yang sedang memanfaatkan era digital ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui keuangan inklusif. Kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi ke dalam atau inward locking dapat dimaknai dalam prinsip bebas aktif adalah mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yakni mencernaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Pencapaian-pencapaian diplomasi, terutama diplomasi perdamaian, ini perlu diberikan apresiasi yang cukup tinggi. Ini membuktikan peran pemerintah secara aktif dan partisipatif di dalam menjaga stabilitas baik di wilayah kawasan maupun secara global. Lalu apa tantangan ke depannya? Figur demokrasi menjadi elemen utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Daya tarik dan juga beban politik ini menjadi beberapa catatan bagi Presiden Jokowi ke depannya di dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri yang nantinya akan mendorong kemajuan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pekerjaan rumah seperti penguatan terhadap kepatuhan hukum ataupun law enforcement, pemberantasan korupsi, stabilitas keamanan, dan juga reformasi birokrasi, penguatan lembaga-lembaga demokrasi termasuk partai politik dan juga media, serta perluasan konstituen demokrasi ini menjadi beberapa catatan bagi Presiden Jokowi Dodo ke depannya. Aditya Warman, Trianto Tintomo, Berita 1, Jakarta.